Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 117 lagi yaitu dengarkan bagian D ya dengarkan audio 42 tentang projek si galang dan teman-temannya dan kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya Nah untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu, nah ini dia percakapan antara si galang dan teman-temannya Nah kita lanjut pada ini gambarnya 43 ya galang projek atau projek galang dan teman-temannya Nah Simonita baiklah jadi kita setuju untuk membuat sebuah hiasan dinding dari botol plastik dan tutup botol plastik Saya sudah punya sebuah ide atau gagasan dengan tutup botolnya Galang apa itu sampaikanlah kepada kami Monita ini adalah sesuatu yang akan kita jual Menunjukkan ikan yang gambar ikan ya yang terbuat dari tutup botol plastik Andre, seekor ikan, made, ini sepertinya, ini kelihatan seperti seekor ikan Terbuat dari apa ini? Galang, ya ini terbuat dari apa? Monita, ya ikan ini dibuat dari sebuah tutup botol plastik yang bundar Tutup botolnya adalah kepala dan badan dari si ikan Ada juga mainan mata di tutup botolnya itu Badan dari ikan juga dilukis atau diberi warna ya Nah ekornya terbuat dari kertas yang berbentuk segitiga Made, oh begitu Monita Kemudian kita rekatkan ke kertas berwarna biru Kita bisa menambahkan beberapa hiasan berwarna hijau dari kertas sebagai tanamannya Ah, Andre ya Ah, saya mengerti Wah ini itu sudah menjadi sebuah ide atau gagasan Galang, apakah kamu punya ide yang lain? Nah itu percakapannya Kita lanjut kepada pertanyaannya Nah ini dia Nomor 1 Ide si monita menggunakan A. Botol plastik B. Tutup botol C. Botol plastik dan tutup botolnya D. Kertas berwarna biru Jawabannya adalah tutup botol ini ya Nah ini dia Nah Kemudian nomor 2 Si ikan tersebut terbuat dari sebuah Nah nomor A Itu adalah tutup botol berbentuk segitiga Eh lingkaran ya Cirkular lingkaran Kemudian tutup botol berbentuk segitiga Yang C. Sebuah mainan mata Yang D. Kertas berbentuk segitiga Nah jawabannya adalah yang A. Tutup botol yang berbentuk lingkaran Nah Kemudian yang nomor 3 Tutup botol itu adalah Yang A. Ekor dari ikan tersebut Yang B. Berwarna hijau C. Diwarnai dengan warna biru Yang D. Kepala dari ikan Nah jawabannya adalah Yang D ini ya Tutup botol itu sebagai kepala ikan Kemudian yang nomor 4 Ekor dari si ikan Dibentuk ya Dibentuk menjadi segitiga Barangkali disebabkan karena Ini mirip dengan bentuk ekor ikan Ya bentuk seekor Bentuk ekor ikan ya Kemudian yang B Karena ini gampang dibuat Yang C. Membantu ikan untuk bergerak Yang D. Cocok dengan tubuh si ikan Yang jawabannya adalah Ya dia mirip ya Bentuknya mirip dengan Ekor ikan itu Itu nomor 4 Kita lanjut yang nomor 5 Dari dialog Kita bisa menyimpulkan bahwa Monita menggunakan kertas berwarna hijau Karena yang A. Dia disetujui oleh Andre dan si Made Yang B. Bisa terlihat seperti tanaman di bawah air Yang C. Cocok dengan kertas berwarna biru Yang D. Tidak bisa diberi warna Nah ini yang jawabannya adalah Dia seperti ya Seperti tanaman di bawah air Makanya menggunakan green paper tersebut Kemudian yang nomor 6 Monita menggunakan kertas berwarna biru Barangkali disebabkan karena Ini bisa seperti air Kemudian karena Ini gampang untuk direkatkan Atau dilem Yang C. Seperti Dia mirip dengan ikan Yang D. Bisa menjadi sebuah hiasan Jadi bisa menjadi sebuah hiasan Jadi jawabannya itu adalah Karena dia memakai kertas berwarna biru Karena dia akan terlihat seperti di dalam air Nah itu dia jawaban untuk worksheet 4.4 Nah kita langsung kepada pengetahuan Ini tutup botol plastik untuk amal Orang-orang di beberapa negara telah mengumpulkan Tutup botol plastik sebagai program amal Mereka mengumpulkan tutup botol plastik Dan mendonasikan uangnya yang mereka dapat Dari mendaur ulangnya Untuk membiayai Ketersediaan vaksin untuk anak-anak Kemudian membiayai Kursi roda untuk para disabilitas Makanan untuk yang kelaparan Dan sebagainya Sebagai contoh Contoh Sebuah proyek di Slum daerah Kumu Rosinha Di Rio de Janeiro, Brazil Nah mereka Menjual Tutup botol plastik Untuk donasi makanan Nah Laje Design Membuat sebuah skateboard Skateboard itu Papan seluncur Papan seluncur Dari limbah plastik Daur ulang Membantu pengumpul sampah Untuk memperoleh makanan Dengan Menukarkannya Menukarkan tutup botol plastik itu Yang telah mereka Donasikan Atau mereka Sumbangkan Nah itu Dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa